Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai Perkembangan ataupun informasi pencairan gaji ke-13 untuk PNS dan pensiun Karena video sebelumnya sudah pernah kita bahas yaitu pencairan gaji ke-13 untuk PNS dan pensiun Yaitu kemarin kita bahas kita bilang yaitu tanggal 1 Juli Yang mana tanggal 1 Juli yaitu jatuh pada hari Jumat besok Hari Jumat ini gaji ke-13 PNS dan pensiunan cair Jumat ini Ini hari ini malam Jumat Ini malam Jumat besok Jumat Insya Allah besok sudah mulai cair gaji ke-13 Baik PNS maupun pensiun Nominalnya lebih besar dari tahun lalu Ini nominal gaji ke-13 pada tahun ini yaitu lebih besar ketimbang pada tahun sebelumnya Ini dikutip dari Tempo.co Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Nominal gaji ke-13 dan pensiun akan cair pada Jumat besok ataupun 1 Juli 2022 Akan lebih besar ketimbang tahun lalu Pasalnya ada perubahan komponen dalam pencairan gaji tersebut Ini besok tanggal 1 Juli Besok tanggal 1 Juli mulai pencairan gaji ke-13 Ini pada tahun ini ada penambahan ataupun ada peningkatan jumlah gaji yang dibayarkan untuk gaji ke-13 Yang mana ia menyebutkan Pemberian gaji ke-13 para ASN atau BNS dan pensiunan ini Di antaranya sebagai apresiasi pemerintah atas kerja selama pandemi Kenaikan besar gaji ke-13 tahun ini ketimbang tahun lalu Karena selain gaji ada pensiunan pokok Dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan Juga ada tambahan komponen yang ini tunjangan kinerja Yaitu gaji ke-13 pada tahun ini ada penaikan ataupun ada penambahan dikarenakan apresiasi Karena selama pandemi Apresiasi pemerintah atas kerja selama pandemi COVID-19 Itu alasannya penambahan gaji ke-13 Ini berapa penambahan gaji ke-13 pada tahun ini Berikutnya ada tambahan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi mereka yang mendapatkan tunjangan kinerja Ini penambahannya yaitu 50% dari tunjangan kinerja Ini bagi BNS yang memang ada tunjangan kinerjanya Contohnya kita ada tunjangan kinerja 500 ribu Yaitu berarti 50% dari 500 ribu yaitu 250 ribu Ini 50% ini dari tunjangan kinerja Ada yang salah ya Ini tunjangan kinerja 50% dari tunjangan kinerja Bukan dari gaji pokok Dan Jadi perbedaan dari 2021 adalah THR Dan gaji ke-13 tahun ini ditambah dengan 50% tunjangan kinerja per bulan Ya kemarin THR begitu juga ada penambahan 50% dari tunjangan kinerja Dan begitu juga untuk gaji ke-13 juga ada penambahan 50% dari tunjangan kinerja Kata Sri Mulyani Dalam konferensi PES mengenai gaji ke-13 selasa sore 2028 Juni 2022 Tidak hanya untuk pegawai pemerintah pusat Bendahara negara ini menyebutkan pembayaran gaji ke-13 bagi ASN atau BNS dan pensiun Juga diberlakukan di pemerintah daerah Adapun tambahan pembayaran 50% tunjangan kinerja itu Memperhatikan kemampuan fiskal dari tiap daerah dan harus sesuai peraturan yang berlaku Ini peraturan ini yaitu Juga berlaku untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat Masalah ada penambahan 50% dari tunjangan kinerja Itu kalau pemerintah daerah yaitu ditunjuk juga sesuai dengan kemampuan daerah Kalau memang daerah tersebut memang ada kas ataupun tidak ada hal yang lain Itu pasti ada penambahan 50% Jadi kalau memang Bapak Ibu nanti ada penambahan Ada lebih pembayaran gaji dari gaji yang biasa diterima Yaitu berarti itu penambahan 50% dari tunjangan kinerja Kalau memang daerah terjadi ataupun ada defisit anggaran Berarti daerah tersebut tidak akan ada penambahan 50% Sri Mulyani mengatakan Pembayaran gaji ke-13 itu menggunakan payung hukum pemerintah Peraturan pemerintah yaitu PP nomor 16 tahun 2022 Dan dalam aturan itu tertulis bahwa pencairan gaji ke-13 BNS dan pensiunan Paling cepat pada Juli Dimana kementerian dan lembaga akan segera mengadukan surat perintah membayar kepada KPBN Dengan deskripsi yang seperti tadi disampaikan Yaitu sebesar gaji pokok tunjangan melekat plus 50% tunjangan kinerja Berarti sudah jelas yaitu pada hari-hari sebelumnya sudah pernah kita share videonya Yaitu mengenai pencairan gaji ke-13 Kemari kita bahas yaitu kita bilang tanggal 1 Juli Hari ini sudah tepat tanggal 1 Juli Dan kata Sri Mulyani akan segera dibayarkan gaji ke-13 tersebut Makanya diperintahkan kepada Bendahara Agar segera mengajukan perintah pembayaran gaji ke-13 kepada KPBN Oke hanya sekian informasi yang kita dapat pada hari ini Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Dan membawa angin segar bagi tenaga-tenaga aparatus Baik yang pensiun maupun yang masih bekerja Oke hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe Karena subscribe adalah gratis Sampai jumpa di video selanjutnya